Sementara itu di tempat terpisah, Nyonya Prinsipal Direktur PT Sokvindo, Luluk Williams, juga menggelar kegiatan yang sama, yakni memberikan sosialisasi pola hidup sehat untuk anak didik paut, karyawan, maupun masyarakat di lingkungan Kebun Aikpamien, Kelabuan Batu Utara, dan sekitarnya. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah tentang B2SA. Nyonya Prinsipal Direktur Luluk Williams mengunjungi PT Sokvindo Kebun Aikpamien K dalam rangka edukasi pola hidup sehat untuk anak didik paut, karyawan, maupun masyarakat di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Kegiatan ini digelar di aula lapangan tenis perusahaan Kebun Aikpamien K pada Kamis siang kemarin. Dalam kunjungannya, Nyonya Prinsipal Direktur Luluk Williams didampingi Ibu General Manager Henny Suwiknyo, Ibu Kabak Umum Indun Sugihartana, Ibu Grup Men 3 Evi Ismali, Grup Manager 3 Ismali Andrian, serta Dr. Michael Tamalate. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan buku saku dan piring pola makan sehat dan berbagai jenis tanaman yang mudah ditanam di halaman untuk dipakai masak sehari-hari. Mereka juga mempraktekan cara mengolah makanan yang enak dan sehat. Nyonya Prinsipal Direktur Luluk Williams mengatakan, kegiatan ini merupakan program CSR yang rutin digelar setiap tahunnya. Dan tahun ini mengangkat tema makan sehat, beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA yang menggantikan pola makan lama yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit tidak menular seperti asam murat, diabetes, dan kolesterol. Kami di sini PT. Sofilo mengadakan CSR. CSR kami ini untuk meningkatkan pola hidup sehat masyarakat di sekitar kebun Pamingke yang pada dasarnya dan akhirnya adalah mendukung program pemerintah. Ya, karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, karena kecenderungan masyarakat Indonesia meningkat PTN, penyakit tidak menular karena pola hidup yang kurang sehat. Jadi, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyakit ini sebetulnya bisa dihindari dengan mempunyai pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Camat Aik Natas, Hendra Gunawan Pasaribu, mengaku beruntung perusahaan PT. Sokvindo berada di wilayahnya sebab keberadaannya banyak memberikan manfaat kepada warganya. Kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar murah bagi warga yang hadir. Kegiatan ini sangat membantu kami untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, edukasi yang baik. Semoga acara ini bisa berkelanjutan, tahun depan juga bisa kami ikuti acara-acara yang seperti ini. Untuknya kita berada dekat dengan PT. Sokvindo. Selama ini keberadaan Sokvindo sangat membantu, CSX-CSX-FM membantu masyarakat di wilayah sekitar Kecepatan Aik Natas, baik itu stunting, baik itu dari pemeriksaan kesehatan, baik itu dari biasiswa. Sangat membantu warga masyarakat yang kurang mampu di daerah Kecepatan Aik Natas. Dari Labuan Batu Utara, Randi Kurniawan, INews melaporkan.